Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Skyrimuat PSM Makassar FIFA 20 Dan ya kita sudah sampai di episode ke 78 dari seri Skyrimuat PSM Makassar ini Dan ya seperti yang kalian lihat di layar kita saat ini Dimana pembagian grup udah dilakukan untuk FIFA World Cup 2022 Ya seperti yang gue bilang juga kan di episode 77 kemarin Dan ya ini adalah edisi ke-22 dari FIFA World Cup atau edisi ke-22 dari Piala Dunia Dan edisi ke-2 juga untuk Piala Dunia di Asia Karena ini kita akan bermain di Qatar Walaupun ya kalau kalian lihat di grup A saat ini Dimana nanti akan gue jelasin sih Oke kita masuk dulu ke pembagian grup mungkin dari grup A sendiri Dimana ada Perancis, kemudian Italia, Sweden, dan Columbia Oke 3 tim Eropa akan menghadapi satu tim dari Amerika Latin Yaitu Columbia sendiri Dan kalau kita tahu kan sebenarnya tuan rumah dari FIFA World Cup itu Qatar Cuma entah kenapa seharusnya di grup A itu ada salah satu tim yang ya Qatar kan Cuma entah kenapa bagian grupnya malah ada Perancis, Italia, Sweden, dan Columbia Memang entah kenapa algoritma dari FIFA-nya sendiri Yang belum memutuskan mungkin kalau di FIFA World Cup itu ada tuan rumah Qatar nanti di 2022 Mungkin takut lisensi atau gimana padahal mereka juga pemegang lisensi Piala Dunia kan Cuma ya kita terima aja hasilnya gimana Tapi kalau misalnya dilihat secara keseluruhan peta kekuatan di grup A Bisa gue bilang ini adalah salah satu grup dimana bisa dikatakan grup neraka Karena 4 kekuatan yang ada di grup A ini bisa gue bilang cukup seimbang Fransis yang kemarin baru menjuarai Piala Dunia di tahun 2018 Kemudian Italia dengan regenerasi pemainnya yang sedang berjalan saat ini Walaupun ya gak bisa gue katakan bisa mengimbangi Fransis yang punya peta kekuatan Secara menyeluruh cukup baik kan dari lini per lini Kemudian ada Sweden yang ya di Piala Dunia 2018 lalu cukup mengejutkan juga Tampil di grup bersama Jerman kan bisa mempersulit Jerman dan mengalahkan Jerman Kalau gak salah Terakhir di urutan keempat ada Kolombia Oh iya Sweden bukan ngalahin Jerman ya kalau gak salah Seingat gue Coba kalian bisa koreksi di bawah Seingat gue tuh di Piala Dunia kemarin seri atau kalah tuh Jerman Oke terakhir ada Kolombia dimana Kolombia tampil cukup baik juga Ada James Rodriguez juga disana kita tahu di 2014 mereka sampai dengan di per 8 final ya Seingat gue Hingga akhirnya di kalahin Brazil sendiri Dan bisa gue bilang Kolombia juga punya peta kekuatan yang cukup baik Makanya bisa menjadi penantang yang cukup serius untuk grup A sendiri Oke kita lanjut ke grup B Di grup B ada Inggris, ada Hungaria, kemudian ada Meksiko dan ada Uruguay Oke grup B sendiri bisa gue katakan juga grup yang cukup mematikan Grup neraka juga Walaupun Hungaria bisa gue bilang salah satu kuda hitam yang akan bersaing di grup B sendiri Oke kita lihat bagaimana perjalanan Meksiko di Piala Dunia 2018 Di mana mereka berhasil ngalahin Jerman ya Di pertandingan pertama dari Piala Dunia 2018 Kemudian ada Inggris yang ya walaupun memang secara keseluruhan juga Inggris bisa gue bilang di real life saat ini para pemain mudanya tuh agak kepala batu juga ya Kalau bisa dibilang Di mana pemain-main muda mereka, pemain muda Inggris tuh rata-rata nakal juga Di mana memang mereka lagi menginjak umur yang ya lagi matang-matangnya Makanya mereka agak susah lah untuk diatur Dan ya gue gak tau ini mereka masih dipegang shot gate atau gimana Cuma mereka akan, kemungkinan besar akan tampil dengan cukup baik sih Dengan para pemain mudanya kan Seperti Italia juga mereka regenerasinya cukup baik untuk saat ini Inggris, jadi gue bisa bilang untuk grup B sendiri cukup tertemak sih Inggris bakal memegang satu tiket mungkin untuk lolos Walaupun saingan di mereka sih Ada Meksiko dan Uruguay yang bisa gue bilang sih secara penampilan, secara peta kekuatan Meksiko dan Uruguay tidak terlalu jauh dari Inggris Dan mereka bisa jadi penantang kuat yang bisa mungkin menyingkirkan Inggris di grup B ini Oke lanjut kita ke grup C Di grup C ada Jerman pemenang Piala Dunia edisi 2014 Kemudian ada Polandia Kemudian ada China, Republik China Dan terakhir ada Chile Oke grup C sendiri ada kuda hitam yaitu China Walaupun ya agak susah untuk China Melakukan perlawanan menghadapi Jerman Kemudian Polandia dan juga Chile Dimana ketiga tim ini bisa gue bilang punya kekuatan yang cukup baik Walaupun Jerman saat ini juga lagi tahap regenerasi juga Walaupun memang masih ada pemain yang dimainkan dari edisi ketika mereka juara Piala Dunia di 2014 kan Yang masih bermain untuk saat ini Kemudian ada Polandia dengan kekuatan terbaik mereka yaitu Lewandowski Yang berada di lini penyerangan Walaupun mereka akan bersaing dengan cukup ketat dengan Chile nih Gue pastikan Jerman akan merebut satu tiket ke babak selanjutnya Cuma untuk tiket kedua kemungkinan Poland dan Chile bakal bersaing lebih ketat Dan China sih gue gak bisa terlalu berharap banyak untuk mereka bisa lolos Mungkin finish di posisi ketiga aja udah suatu keberuntungan sih untuk mereka Oke lanjut ke grup D Ada Argentina akan bertemu dengan Belanda lagi Kemudian ada Irlandia dan juga Thailand Oke grup D ada dua kekuatan besar yaitu Argentina dan juga Belanda Dimana kedua tim yang jujur Netherlands lagi bagus-bagusnya dalam tahap regenerasi para pemain mereka Argentina yang masih kemungkinan besar diperkuat Messi juga Akan menjadi suatu pertanyaan yang tersaji cukup bagus sih Di grup D sendiri Jadi partai big match akan tersaji juga di grup D Dan kemudian ada Irlandia dan juga Thailand yang akan menjadi penantang untuk Argentina dan juga Belanda Walaupun secara kekuatan Irlandia masih bisa lah untuk bisa menyaingi Argentina maupun Netherlands Sedangkan Thailand ya kita tahu bagaimana tim Asia Kemungkinan besar akan agak susah untuk bisa menyaingi para tim dari Eropa maupun Amerika Latin kan Nah untuk prediksi gue yang akan lolos sih Argentina dan Belanda sih Untuk Irlandia kemungkinan besar akan finish di posisi ketiga dan Thailand juga Kemungkinan besar akan finish di posisi terbawah dari grup D Oke kita masuk ke grup E Ada Portugal, Irlandia Utara, Romania dan juga Australia Oke ada satu wakil Asia disini AFC maksudnya Yaitu Australia kemudian Romania Irlandia Utara dan Portugal dari UEFA Oke Secara peta kekuatan Jujur Portugal unggul atas segalanya dari tiga tim lainnya Tapi untuk perubutan runner up mungkin di grup E Akan menjadi pertandingan yang cukup seru Dimana Irlandia Utara akan menghadapi Romania dan juga Australia Bisa dibilang secara peta kekuatan ketiga tim ini cukup bersaing lah Untuk bisa memperlukan runner up Dan gue yakin Portugal akan keluar sebagai juara grup di grup E Tapi semua bisa terjadi kita tahu Piala dunia sering terjadi beberapa hal yang mengejutkan Makanya kita akan lihat kemungkinan tiga tim ini malah bisa menyingkirkan Portugal Terlebih dahulu di grup E Oke itu untuk grup E Kita masuk ke grup F sekarang Ada Spanyol, Bulgaria, Kanada dan juga Cameron Oke Untuk grup F sendiri Spanyol Gue yakin bakal memegang satu tiket ke babak 16 besar Kemungkinan yang bakal menyusul Oke ini ada Bulgaria dari UEFA Kemudian Kanada dari CONCACAF Dan Cameroon dari CAF Untuk ketiga tim lain Kemungkinan besar gue lebih mengunggulkan Cameroon yang menyusul Spanyol Untuk lolos ke babak 16 besar Untuk grup F dari FIFA World Cup 2022 ini Walaupun kita tahu di Kanada saat ini Lagi semangatnya naikin performa mereka karena ada Alfonso Davies kan disana Cuma dengan ngandalin satu pemain juga kan Agak susah Terutama sayang mereka ada Bulgaria dan juga Cameroon Dan Cameroon tuh kalau bisa gue bilang Salah satu tim terkuat di Afrika Jadi gak bisa kita anggap reme juga kan Untuk grup F sendiri Jadi prediksi gue Spanyol bakal memegang satu tiket sebagai juara grup kemungkinan besar Dan Cameroon bakal menyusul sebagai runner up dari grup F Walaupun ya seperti gue bilang lagi tadi Akan ada hal mengejutkan terjadi di piala dunia pastinya Oke kita masuk ke grup kita yaitu grup G sendiri Ada Belgia, Finlandia, Indonesia dan juga Pantai Gading Oke secara peta kekuatan Jujur kita merupakan tim paling lemah di grup G sendiri Sementara Belgia, Finlandia dan Pantai Gading Kemungkinan besar akan bersaing cukup kuat Untuk bisa meraih tiket ke babak selanjutnya Belgia tentunya menjadi tim yang paling diunggulkan Walaupun generasi emas mereka udah Ya mungkin udah beberapa yang pensiun atau gimana Cuma ini ada beberapa pemain yang akan dibawa Bekas pemain di piala dunia 2018 kan Dan saat ini bisa gue bilang Regenerasi dari tim Nas Belgia juga cukup baik Jadi akan menjadi salah satu tim yang cukup kita waspadai sih Di grup G sendiri Walaupun ya kita menjadi tim yang paling lemah lah di grup G ini Kemungkinan besar Pantai Gading akan bisa merebut tiket runner up Walaupun apapun bisa terjadi Gue harap kita bisa tampil cukup baik Untuk bisa finish setidaknya di posisi kedua Di bawah Belgia kan Yang tentu saja diunggulkan di grup G ini Jadi prediksi gue juara grup kemungkinan besar Belgia Walaupun kita kemungkinan besar bisa juga kan Untuk jadi juara grup Untuk posisi kedua ada mungkin Pantai Gading Ataupun Indonesia Yang bisa tampil cukup baik di grup G sendiri Tapi untuk persiapan Nanti kita akan bahas di akhir episode Untuk persiapan Pemain siapa saja yang akan kita bawa ke piala dunia kan Karena batasnya tanggal 17 nanti Oke kita masuk ke grup H Dari piala dunia 2022 Ada Brazil Swiss Kemudian Denmark Dan juga Mesir Oke untuk grup H sendiri Brazil akan bertemu lagi dengan Swiss Kalau nggak salah mereka pernah bertemu tuh Di piala dunia 2010 ya Kemudian ada Denmark juga Dan terakhir ada Mesir Oke Jujur untuk grup H sendiri Brazil kemungkinan besar akan memegang satu tiket lolos Walaupun Sydney dan Denmark bukan tim yang muda ya Untuk dilewati oleh Brazil Dan kemungkinan besar mereka akan tampil juga cukup baik Bisa saja mereka menyingkirkan Brazil untuk grup H ini Sedangkan yang terakhir ada Mesir Mesir kita tahu dengan adanya salah Walaupun performa mereka di piala Afrika maupun di piala dunia masih kurang baik ya Kita ingat di 2018 mereka malah keluar sebagai tim terbawah di grup A Dari klasemen piala dunia 2018 Tapi gue harap sih dengan kesempatan kedua mereka lagi tampil di piala dunia Di 2022 ini di grup H Gue harap sih mereka bisa bersaing terutama menghadapi Swiss dan Denmark Untuk Brazil sendiri gue favoritkan untuk juara grup H Mungkin disusul oleh Swiss Walaupun Denmark juga menjadi kekuatan yang cukup baik sih Untuk grup H ini Oke Mungkin itu saja untuk pembahasan grup stage dari FIFA World Cup Kita akan langsung terjun ke FIFA World Cup di bulan Juni nanti kan Di akhir bulan Juni Untuk melaksanakan pertandingan di piala dunia Jadi kita punya waktu sekitar sebulan lebih lah 2 bulan lebih untuk mempersiapkan pemain juga Tanggal 17 Terakhir kita ngumpulin report para pemain yang akan kita submit ke PSSI Untuk diberikan kepada FIFA Daftar pemain yang akan kita bawa ke piala dunia Jadi kita akan persiapkan juga nanti di akhir episode Bakal gue bahas lebih lanjut lah Untuk para pemain yang akan kita bawa ke piala dunia 2022 nanti Oke Kita lanjut aja ke pertandingan di episode ke-78 kali ini Dan oke kita akan lanjut aja ke 2 pertandingan kita Di episode kali ini mungkin kita akan lihat jadwal kita dulu Oke Jadwal kita di episode kali ini di tanggal 7 Mei 2022 Tepat di hari Sabtu Kita akan bertandang dulu ke Stadion Sigiri Samarinda Untuk menghadapi Borneo FC dan jelang 3 hari Setelah itu kita akan langsung melaksanakan lag kedua kita Di round of 16 Piala Indonesia di tanggal 11 Mei 2022 di hari Rabu Oke Jadi 2 pertandingan kita di episode kali ini Kita akan menghadapi Borneo FC dulu Di pekan ke-10 dari Sopi Liga 1 Dimana kita akan terlebih dahulu bertandang ke Stadion Sigiri Samarinda Kemudian setelah itu 3 hari Setelah pertandingan ini kita akan langsung terjun Kembali ke Stadion Barombong Untuk menghadapi Persi Kediri di lag kedua dari Piala Indonesia round of 16 Walaupun ya kalau kita lihat kilas balik ya Ke pertandingan menghadapi Persi Kediri Stadion Brewijaya Dimana ya kita mendapatkan hasil yang kurang baik Yaitu kita cuma unggul 0-1 Jadi kita setidaknya bisa memaksimalkan lag kedua nanti Yang akan dilangsungkan di Stadion Barombong Dimana kita harus bisa memastikan satu tiket lolos ke babak selanjutnya Kalau kita lihat kembali kita sudah bertemu dengan Persi Kediri 2 kali Dimana 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang Kita kalah di eh 1 kali hasil imbang 1 kali hasil kekalahan Dimana kita kalah di Liga malahan Dan ya ini tentu saja akan berpengaruh ke para pemain juga Dan gue harap sih di lag kedua nanti kita bisa menunjukkan permainan terbaik kita Terutama kita akan turun dengan pemain muda Dan seperti yang gue baca juga di komentar di episode kemarin Dimana kalian juga ada yang meminta untuk bisa memainkan para pemain muda Memberikan mereka jam terbang lebih Mungkin besar gue akan kasih kesempatan deh Untuk beberapa pemain muda tampil di Stadion Segeris Amarinda Untuk bisa bertanding menghadapi Borneo FC Walaupun kita sebenarnya butuh poin penuh kan Untuk di Liga sendiri Tapi gak apa-apa ya Gue kasih kesempatan untuk para pemain muda kita Untuk bisa turun di Stadion Segeris Amarinda lah Untuk bisa bertanding menghadapi Borneo FC Oke kita langsung aja mungkin ke pengaturan strategi disini Ya gue akan coba untuk sedikit rombak para pemain kita Mungkin murut akan kita kasih kesempatan deh Untuk turun nih Soalnya moral dia juga kurang happy tuh Gue liat Kemudian Yaakob Sayuri juga akan coba untuk mainkan Febri Hari Hadi juga Yang moodnya agak sedikit kacau nih Bakal gue turunin nih Untuk bisa tampil di pertandingan menghadapi Borneo FC ini Di match day ke 10 Oke dan terus aja kalian sebagai asisten coach Mungkin kalian bisa sedikit liat ya Pemain mana saja yang akan kita bawa Mungkin dari pihak Borneo FC Maupun PSM Akasar yang bisa kita bawa nanti ke Piala Dunia 2022 Jadi kita sekalian scouting ya Pemain mana saja yang mungkin kita bisa bawa Atau kita panggil ke timnas untuk persiapan Piala Dunia 2022 nanti Oke untuk wheel jump in Kayaknya gak akan turun di pertandingan kali ini Jadi ban kapten akan gue berikan ke Paulinho Gue akan coba untuk istirahatkan seorang wheel jump in terlebih dahulu Karena memang stamina dia gak full Walaupun stamina dia tadi agak sedikit banyak kan Untuk bisa sebenarnya turun di pertandingan kali ini Oke 433 kembali kita turunkan di pertandingan kali ini Tijapakualem akan menjadi penjagaan utama kita ya Di pertandingan kali ini Oke kita langsung saja dan ini dia Stadion Segiri Samarinda Kandang dari Borneo FC Atau pesut etam pastinya Kita lanjut aja Kita menuju ke pertandingan pekan ke 10 Dari Sopi Liga 1 Gue harap 3 poin full kita bisa bawa pulang dari Samarinda Dan kalau kita lihat ke episode kemarin Dimana kita hanya memenangkan pertandingan Dengan skor cukup tipis 1-0-1-0 Itu yang sebenarnya bisa kita repotkan lebih Tapi Entah kenapa di lini depan Penyelesaian air masih kurang maksimal Jadi gue harap Murad masuk Bisalah Setikit memperbaiki permainan kita di lini depan Gue berharap sih dia bisa Nyiptain goal Dan memberikan kemenangan untuk PSM Akasar dan India Starting 11 dari Borneo FC Ada Zul Fikri Sebagai penjaga golong utama mereka di pertandingan kali ini Kemudian Digo Misel Andri Muladi Kemudian Gusenov Dan juga Kevin Gomez Empat sejarah di belakang Sihran Emmanuel Wanggai Dan Hasan Novik Tiga di tengah Titus Bonai Gerian Kemudian Rival Lastori Akan menjadi frontry mereka di pertandingan kali ini 4-2-1-3 Menjadi formasi yang akan diturunkan coach dari Borneo FC Di pertandingan kali ini Emmanuel Wanggai Akan menjadi general lapangan tengah mereka juga Di lini belakang Sementara untuk starting 11 dari PSM Akasar Ada Teja Pakuala Menjadi penjagaan utama kita di pertandingan kali ini Kemudian Asnawi Inukai Nurhiday Dan Jero Niberoprei Menjadi 4 pemain belakang sejajar kita di belakang Polinyo Arvan Dan Susanto Tiga di tengah Dan terakhir di frontry kita ada Murot Yakup Sayur Dan Febri Ariadi Murot dan Susanto akan bermain di pertandingan kali ini Sebagai pemain muda kita pastinya Dan gue harap Amerika bisa Memaksimalkan kesempatan yang kita berikan juga Untuk tampil di pertandingan kali ini Terutama Murot ya Di lini depan Tanpa adanya Ari Melson Dan juga Ezra Walian Di pertandingan kali ini Gue harap bisa tampil cukup baik Dan Setidaknya menyumbangkan satu gol Untuk PSM Akasar Dan oke Kita menuju ke kick off Balak pertama dari pekan ke-10 Swap Liga 1 Di Stadion Segiri Samarinda Pertandingan antara Borneo FC Menghadapi PSM Akasar Tamunya Dan selamat menyaksikan pastinya Untuk kalian semua Oke langsung aja Terupas ke arah sisi kiri tadi Menuju ke seorang Ronny Beroprei Tapi cukup baik Pengawalan dari Diego Misal Dan berhasil merebut bola Geser ke belakang Ada Andri Muladi Gerian Diego Misal sekarang Cukup tenang dia Geser ke belakang dulu Ada Andri Muladi Menjadi tim yang Dengan Best defensive ya Di Swap Liga 1 kali ini Dengan hanya kebobolan 5 gol Jadi gue harap Jangan sampai kebobolan Bisa mempertahankan gelar Best defender Di musim ini Oke crossing berbahaya Di area kota final Di Asanovic Langsung melakukan heading Tapi masih melambung Cukup tinggi di atas Mr. Gawang Dari Gawang Teja Pakualam Percobaan heading dari Asanovic Cukup baik sebenarnya Walaupun masih melambung Di atas Mr. Gawang Cukup beruntung sih Masih kurang Tepat tadi Heading dari Asanovic Ronny berperaih True pass cukup baik Karena Febriari Adi Menahan dulu Geser ke Paulinho Paulinho masih mencari Pergerakan para pemain kita Ada Febriari Adi Kembali kerjasama Paulinho dan Febriari Adi Coba untuk kirim True pass tadi Tapi dipotong oleh Andri Muladi tadi Rivalastori Asanovic kembali Menghasilkan bola True pass mungkin dia Berbahaya Tidak terjebak ke offset Dan terjebak ke offset ternyata Posisi dari Gerian Langsung tadi Diangkat Bendera dari Hakim Garis Ya cukup jelas Gerian tadi Terjebak ke offset Sanovic Gerian sekarang Di sisi kanan Berbahaya dia Coba untuk ditutup mungkin Oleh Yaakob Sayuri Eh Ronny berperaih Maksudnya Geser ke belakang Digo Misel Immanuel Longgai Di area kota final Berbahaya Kita lihat Coba untuk mengobrak Abrik Tapi bisa dipotong Dengan cukup tenang tadi Oleh Nur Hidayat Serangkan balik cepat mungkin Dari anak-anak PSM Arvan Geser ke Susanto sekarang Susanto Terupas dia Karena Yaakob Sayuri Di sisi kanan Yaakob Sayuri Pergerakan cukup baik Kita lihat Coba untuk menghentikan bola tadi Tapi bisa dipotong Dengan cukup baik Oleh Kevin Gomez Kembali Immanuel Longgai Hassanovic Salah satu pemain asing mereka Sekaligus pengatur serangan Untuk Borneo FC Bermain tepat di belakang Tiga pemain depan mereka Hassanovic Titus Bonai Penyerang utama mereka Di pertanyaan kali ini Immanuel Longgai Dua Papua Yang akan menjadi Salah satu pemain kunci mereka Juga berbahaya Hassanovic Dan Ya ampun Terlalu dilepas tadi Pergerakan dari Hassanovic Dan umpan cukup Tepat sasaran Dari Gerian tadi Menuju Ke Hassanovic Di area kotak final Dan datang dari Lini kedua mereka Dan tidak Dikawal dengan cukup baik Oleh Rusanto Maupun Inukai Dan langsung menjobloskan bola Ke arah gawang Dari Teja Pakualam Dan 1-0 Untuk keunggulan tuan rumah Borneo FC Ayo PSN kita bisa Jangan sampai Tertinggal pastinya Oke Setidaknya samakan Kedudukan Masukin main 30 ya ini Rusanto Geser ke tengah Ada Poligno Oke Poligno Terupas mungkin Ke arah sisi kiri Ada Rony Beruprai Dari Lini belakang kita Coba untuk overlap Masuk ke kotak Kotak final Oke gagal tadi Febriar Yadi Dipotong lagi-lagi Oleh Andri Muladi Main yang mengakukan Intercept cukup baik Di lini belakang Dari Borneo FC Oke Arvan Menuju 5 menit terakhir ya Di box pertama ini Febriar Yadi Kesempatan mungkin Untuk PSM Akasar Febriar Yadi Masuk ke aerokotak final Oke Putar dia Masuk ke aerokotak final Kembali Shooting mungkin Tapi bisa dihalangi oleh Diego Misel Dan langsung Dibuang Keluar Dari lapangan pertandingan Lemparan ke dalam Untuk PSM Akasar 3 menit Tersisa Di waktu normal Febriar Yadi Lagi-lagi Menusuk dari sisi kiri Gagal tadi Tidak jelas Kembali Dibuang keluar lapangan Pertandingan oleh Diego Misel tadi Paulinho sekarang Geser Arvan Oke Dalam kuota final Terlamban waktu Dibuang oleh Wasid Sisi kiri Cuma untuk Menusuk Beberapa kali Percobaan dia Untuk masuk Ke aerokotak final Tapi Bisa digagalkan oleh Pemain dari Lini belakang Borneo FC Terutama dari Andri Muladi Yang bermain cukup baik Di pertandingan Kali ini Oke Ini dia statistik Di pertandingan Bapak pertama Dimana Sejauh 45 menit Pertandingan Di Bapak pertama Kurang lebih Hanya tercipta Sekitar 3 peluang 2 peluang Dari Pusamannya Borneo FC Dan 1 peluang Dari PSM Makassar Dimana 2 peluang Dari Borneo FC Satunya Berhasil ciptakan gol Dari Hassanovic Dua-duanya ya Peluangnya Dan Hassanovic Yang berhasil Tadi Menyontek bola Ke gawang Derteja Pakualam Dan berhasil Menciptakan gol pertama Untuk Borneo FC Oke Kita langsung aja Masuk ke pertandingan Babak kedua Dari Sofi Liga 1 Dimana Borneo FC Menghadapi PSM Makassar Sampai menyaksikan Pastinya untuk Pertandingan babak kedua Yoko Pusayuri Geser dia Terupas ke arah Rusisanto Oke Rusisanto Coba untuk Menusuk dari sisi kanan Rusisanto Masukkan Rekuat Kinyakati Rusisanto Oke Geser ke belakang Murut Langsung saja Menciptakan gol pertama Kita di pertandingan kali ini Dan sekaligus Gol penyama kedudukan Untuk PSM Makassar Dan ya Seperti yang gue bilang Di awal pertandingan Gue harap bisa Ada kontribusi Lebih untuk Murut pastinya Dan berhasil menciptakan Gol pastinya Disini Umpan dari dua Pemain muda kita Yaitu Rusisanto Berikan kepada Murut Dan langsung Menciptakan gol pertama Kita di pertandingan kali ini Berhasil menjebol Gawang Zulfikri Dan ya Gol pertama Untuk PSM Makassar Diciptakan oleh Murut Kita lihat Muklis Murut Satu gol di pertandingan kali ini Dan ya Kredit lebih Kita berikan kepada Rusisanto Yang berhasil menusuk Di sisi kanan Masukkan rekode Finali Dan melihat posisi Dari Murut Yang tidak terkawal Sama sekali Dan langsung Menciptakan gol pertama Kita Di pertandingan kali ini Gol penyama kedudukan Skor satu sama Ayo PSM Bisa Setidaknya dapat 3 poin lagi Dari pertandingan kali ini Jangan sampai Drop point pastinya Oke Titus Bonai Berbahaya di Akron Finalti Diago Misel Overlap dia Lakukan syuting Tapi bisa ditahan oleh Inukai Dan bisa diamankan Oleh Teja Pakualam Sebagai penjaga Ong kita Pastinya Oke Inukai Ngasih bola Oke Secara permainan Gue harus akuin Borneo bermain cukup rapi Di pertandingan kali ini Mereka bermain cukup rapat Dan beberapa kali Bola kita Yang kita coba Untuk masuk ke Akron Finalti Berhasil ditahan sih Oke lagi-lagi kesempatan Terlalu lama tadi Yaakub Sayuri Geser ke tengah Masih gagal Rusi Santo dapat Paulinho Paulinho Gagal ditutup oleh Immanuel Wanggei tadi Berhasil berduel dengan Paulinho Oke Asana memang kualam Geser ke depan Ada Rusi Santo Rusi Terupas dia Oke Yaakub Sayuri Kembali mungkin Terupas Kembali ke Rusi Santo Di sisi kanan Masukkan Akron Finalti Mungkin Cuma melewati Siran Tapi cukup baik tadi Siran Berhasil menutup pergerakan Dari Rusi Santo Sepertinya sudah terbaca Permainan dari Rusi Santo tadi Dan langsung aja Dipotong bolanya Asanovic Di sisi kiri Coba untuk dikejar Arvan Masih Asanovic Kita lihat pergerakan Cukup baik dari Asanovic Giring bola ke belakang Tapi bisa dihalangi oleh Yaakub Sayuri Cukup baik Arvan Kembali Arvan Serangan balik cepat Mungkin dari anak PSM Kasar Kita lihat Arvan Arvan coba untuk dikejar Kevin Gomez Masih Arvan Menunggu pergerakan dari Rusi Santo Kembali terupas Lagi-lagi Rusi Santo Masukkan rekota finali Masih Rusi Geser ke belakang Ada Yuk Cukup Sayuri Tapi masih gagal tadi Shootingnya Bisa ditangkap dengan muda Oleh seorang Zulfikri Teroni beraprai 20 menit terakhir ya Di walk pertama Febriar Yadi Geser ke belakang Ada Murad Arvan Oke Rusi Santo Dapat kesempatan shooting Tapi bisa ditahan oleh Gusenov tadi Dengan dadanya Rival Lastori berbahaya Serangan balik dari Borneo FC Titus Bonai Geser ke belakang dulu Ada Rival Lastori Masih Rival Lastori Kita lihat Pergerakan cukup baik Di sisi kiri Kita lihat Coba untuk menusuk Dikejar oleh Rusi Santo Tapi dengan kecepatannya Kirim umpan closing Tapi bisa ditahan oleh Inukai tadi Asana memang kalam Lagi-lagi Serangan balik cepat Mungkin ada anak PSM Makasar tapi bisa ditahan tadi Oleh Kevin Gomez Bergerakan dari Seorang Yaakob Sayuri Cukup terbaca Dan yah Keluar dari lapangan pertandingan Oke Pergantian pemain Untuk Borneo FC Dan mungkin kita bisa Lakukan pergantian pemain juga Di 14 menit terakhir Di walk pertama ini Kita lihat Gerian ditarik keluar Gantikan pemain Bernomor punggung 23 Dari Borneo FC Oke Rony Berprah Gue coba untuk Tarik keluar sih Gue agak sedikit riskan Meletakkan dia di sisi kiri Gue coba untuk Masukin Virzandika Pastinya Kemudian Iya sering kecolongan juga ya Rony Berprah Di sisi kiri Terutama pergerakan Dari Gerian yang cukup baik Kemudian Fabri Adi Mungkin yang Akan gue coba Tarik keluar Menggantikan Teddy Salata Mungkin Yah Menggantikan Oh iya Gantikan Jakob Sayuri aja Fabri Adi Akan gue tetap mainkan Kemudian Adi Milson Gue akan tarik masuk Menggantikan Seorang muklis murat Yang udah cukup bermain Baik di bag pertama Hingga perangan Bapak kedua ini Dan menjadi Pencetak gol Kita kan juga Yang menjadi gol Penyaman kedudukan Oke Kita lihat Immanuel Wanggai Besar ke belakang dulu Ada Siran Pergerakan cukup baik Dari Siran Kita lihat Masih mencari Posisi pemain mereka Masih Siran Kita lihat Terupas dia Karena Kevin Gomez Kerja sama dengan Siran Terlalu merebal Kevin Gomez Keluar dari Sepertinya ada perubahan Formasi juga sih Dari Borneo FC Asanovic Immanuel Wanggai Kembali Asanovic Berbahaya Tutup mantep sekali Susanto Teddy Salata 9 menit terakhir Mungkin bisa jadi Selan balik cepat Masih Teddy Salata Di sisi kanan Masih Teddy Salata Coba untuk menusuk Coba untuk dikejar Masih Teddy Salata Coba untuk masuk Kota finalti sekarang Geser ke belakang dulu Oke syuting Dari Ade Milsson Gagal tadi Peluang pertama dia Di pertanian kali Dimana rumah umpan Dari Teddy Salata Walaupun masih Masih jauh Di sisi kiri Dari gawang Zulfikri tadi Ya kemana Lemparan ke dalamnya Tadi tuh Teddy Salata Menuju Rusisanto tadi Tapi Sepertinya Tidak terlalu tepat Oke Dapat lagi Teddy Salata Rusisanto terupes Cukup baik Ade Milsson Lolos dari penjagaan Offset tadi Dan langsung Syuting Dan goal kedua Untuk PC Makassar Di pertanian kali ini Di menit 86 Dan ya Ade Milsson Pemain yang baru masuk Di pertanian kali ini Langsung menjebol Gawang Borneo FC Gila Mantap banget Lagi-lagi Rusisanto Dua asis Gila Tampil cukup baik Dan langsung diselesaikan Dengan cukup baik Oleh Ade Milsson Dan goal kedua Untuk PSM Makassar Di pertandingan kali ini Dimana diciptakan oleh Top scorer PSM Makassar Di Sopi Liga 1 Yaitu Ade Milsson Dan ini menjadi goal Ketujuh Ade Milsson ya Di Sopi Liga 1 Gila Bagus banget sih itu Gila Mantap banget Sub per sub kita Ade Milsson Setelah menggantikan Muklis Murad tadi Yang memang menjadi Pencipta goal pertama kita juga Dan Ade Milsson Masuk langsung Menciptakan goal Untuk PSM Makassar Goal kedua pastinya Ya Menuju 2 menit terakhir Di babak kedua ini Harus bisa mempertahankan Keunggulan pastinya PSM Makassar Dan membawa 3 poin full Dari Stadion Segiri Samarinda Oke Skor cukup tipis 1-2 Berbahaya Guy Junior sekarang Salah satu mantan pemain PSM Salah balik cepat mungkin Inukai Oke Terlalu overlap dia Keluar dari area pertahanan Oke Kemana umpannya Paulinho Immanuel Wanggai sekarang 3 menit tambah waktu Diberikan oleh wasit ya Terus 1 menit Immanuel Wanggai Terupas dia Berbahaya Deddy Hartono Deddy Hartono Geser ke tengah Ada Immanuel Wanggai Kirimumpan Berbahaya Guy Junior Dan untungnya Cukup tipis Dan itu dia Pluit Akhir dari babak kedua 3 Poin full Dari Stadion Segiri Samarinda Skor tipis Di pertandingan kali ini 1-2 Goal dari Muclus Morot Dan juga goal dari Ade Milsson Setelah tertinggal Di babak pertama tadi Comeback cukup sempurna Dan ya Ade Milsson Sebagai pencipta Goal pertama Pencipta Goal kemenangan kita Dan Rujo Santo sih Yang menjadi Man of Defense Di pertandingan kali ini Dimana dua asisnya Berhasil Dikonversi oleh Para pemain kita Para striker kita Dan menjadi goal Di pertandingan kali ini Kredit lebih Untuk Rujo Santo Murot juga Dan Ade Milsson Yang tampil cukup baik Di pertandingan kali ini Membawa 3 poin full Untuk PSM Makassar Pastinya Dan oke itu dia tadi Akhir dari Pekan ke-10 Dari Sofi Liga 1 Dimana Kemenangan Comeback kita Berhasil kita raih Menghadapi Pusamanya Borneo FC Di Stadion Segiri Samarinda Dengan skor tipis 1-2 Dua goal dari Muklis Murot Maupun Ade Milsson Yang berhasil menyamatkan Nama PSM Di Stadion Segiri Samarinda Oke secara statistik Bisa gue bilang Di bawah kedua Kita tampil cukup baik 5 shooting 3 on target Berhasil kita ciptakan Di bawah kedua Dan dari 3 shooting On target Berhasil kita ciptakan Dua goal Yaitu dari kaki Muklis Murot Maupun dari kaki Ade Milsson Walaupun secara possession Bisa gue akuin Pusamanya Borneo FC Unggul cukup tipis 51% Berbanding 49% Dan secara pas Akurasi Kita tampil Memang Di bawah Kondisi Biasanya Mungkin karena Memang beberapa line up Gue coba untuk tukarkan Disini Tapi penampilan cukup baik Dari Ruzi Santo sih Di pertanyaan kali ini Betul-betul dia manfaatkan Untuk bisa tampil cukup baik Dan gue harap sih Kedepannya Bisa tampil lebih baik lagi Terutama Kita akan plotkan dia Mungkin menjadi Pengganti Will Jumple Karena kalau kita lihat Seorang Evan Dimas Secara permainan juga Udah mulai Ya di luar Harapan kita kan Makanya Ruzi Santo Tampil cukup baik sih Di pertanyaan kali ini Gue doatkan dengan Paulinho Menjadi man of the match juga Di pertanyaan kali ini Pastinya Ruzi Santo Oke untuk goal assist Dia berhasil menciptakan Dua Dua Asis Untuk para penyerang kita Dan 12 pas komplit Gila Ruzi Santo Wow Oke menarik sih Pemain muda satu ini Gila Oke Ya kita Langsung aja mungkin Ke pertanyaan selanjutnya Gila sih Penampilan di pertanyaan kali ini Walaupun Secara permainan Kurang baik juga Masih struggle juga sih Seperti Episode kemarin Kita masih unggul tipis juga Dengan hasil ini Sebenarnya kita masih bertahan Di posisi atas Kemungkinan besar Kalau misalnya Persebae menang juga Kemungkinan mereka masih Tetap di posisi puncak kan Kita masih di bawah mereka Karena masih kalah dari Goal difference juga Tapi gue harap Kita masih bisa Tetap konsisten pastinya Untuk meraih hasil menangan Walaupun Dengan kondisi yang masih struggle ini Tapi sebenarnya Dengan hasil ini sih Udah cukup baik Terutama karena Memainkan beberapa main muda Dan kontribusi Ruzi Susanto Dan juga Murot Di pertanyaan ini Yang harus gue Nilai lebih sih Dimana Muklis Murot Berhasil menciptakan Satu gol Gol penyemang kedudukan Kemudian Ruzi Susanto Berhasil menjadi Man of the match Sekaligus Menciptakan dua asis Yang membawa kemenangan Untuk PSM Makassar Di pertanyaan kali ini Oke Berarti selanjutnya Agenda kita Tinggal menghadapi Persi Kediri Ya salah satu pertanyaan Yang sejujurnya Cukup gue nantikan nih Dimana Persi Kediri Di musim ini Kita udah bertemu dua kali Tapi mereka tampil cukup baik kan Jadi ini akan menjadi Ajang pembuktian juga Untuk Persi Kediri Apakah mereka Layak Untuk tampil di Top flight Dari Liga Indonesia Walaupun memang mereka Udah nyengalain kita Dan oke kita lihat dulu Hasil dari pertanyaan lainnya Oh Persi Bayu belum main ya Berarti mereka main besok nih Oke kita lihat dulu Untuk hasil yang terjadi Di pekan ke Berapa ya ini Pekan ke 10 ya Iya pekan ke 10 Oke RMFC Harus tahluk lagi Derby Jatim Dari Madura United Oke Satu skor yang mengejutkan Kemudian Persi Alamongan Unggul tipis Dari Persi Pura Jaipura Lagi-lagi Persi Pura Jaipura Kalah dan kemenangan pertama ya Untuk Persi Alamongan Di Sopi Liga 1 Setelah mengalahkan Persi Pura Jaipura Di Stadion Surajaya Olamongan Kemudian ada Persi Raja Banda Aceh Yang unggul cukup telak Menghadapi Persi Tangerang Dengan skor 4-0 Kemudian Bali United Yang ditahan imbang oleh Bayangkara FC Yang saat ini posisi mereka Sama-sama ada di posisi 3 dan 4 Hanya berbeda 1 poin Kemudian Persi Kediri Yang arus tahluk Oke ini kita bisa manfaatkan sih Kekalan Persi Kediri Menghadapi Persi Jakarta Dengan skor 1-3 Di Stadion Brawijaya Kemudian ada Borneo FC Menghadapi PSM Akasar Dengan skor tipis 1-2 PSM Akasar berhasil Mendapatkan 3 poin full Dari Stadion Segiri Samarinda Oke di tanggal 8 Mei Ada 6 tim yang belum bermain 3 pertandingan Persi Kabo menghadapi Persi PSM menghadapi PSI Semarang Kemudian terakhir Ada Persibaya Yang akan menghadapi Barito Putra Kita berharap Barito Putra bisa Setidaknya Membuat Persibaya Surabaya agak sedikit struggle Oke untuk posisi puncak Masih kita 25 poin Kemudian ada Persibaya Surabaya 22 poin Kemudian ada Bali United Di posisi 3 Ada 21 poin Dan Bayangkar FC Di posisi 4 20 poin Persi Jaya Jakarta 19 poin Di posisi 5 Di bawahnya ada Madunan United Dan Bepredan 1 poin PSI Semarang Di bawahnya Dengan 17 poin Persib Bandung 16 poin Oke menarik sih ini Kalian bisa lihat Hasil dari Sopeliga 1 Dan untuk 3 terbawah sendiri Ada Persibaya 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 Turun Ke posisi paling bawah Tentunya Ini hasil yang kurang baik Untuk Persibaya Persibaya Mereka harus bisa lolos Dari jurang Degradasi Bersama dengan Persibaya Indah Walaupun untuk saat ini Kita masih menjadi Tim dengan Best Defender Juga kan Gak tau tuh Kalau gak salah Ke bulan 4-0 Kemarin Bali United Ngebuat mereka Bukan tim Best Defender Lagi Berarti kita ya Satu-satunya Tim Best Defender Dan itu Gol dramatik Adam Wilson Masuk headline news Langsung loh Gila Mantap sih Oke kita langsung aja Ke lag kedua Dari Piala Indonesia Round of 16 Pastinya Menghadapi Persi Kediri Dimana salah satu pertandingan Yang cukup kita nantikan juga Ini Udah pasti gua rombak Turunin pemain mudah Semoga mereka bisa Meraih hasil yang Cukup maksimal Pastinya Walaupun dengan Pemain utama kita sih Waktu itu kita agak struggle Kan Menghadapi Persi Kediri Cuma yang uniknya Mereka Bisa tampil Baik loh Menghadapi Persi Kediri Di Stadion Berwijai Kemarin Tampil Memuaskan Berhasil memenangkan Pertandingan dengan skor Tipis 0-1 Walaupun Mungkin faktor Kelelahan juga Dari Pemain Persi Kediri Setelah di Pertandingan Yang hanya Berjarak 3 hari Menghadapi Tim utama kita Mungkin mereka Mengira kita akan Turun dengan Suat utama juga Padahal kita coba Untuk merombak Keseluruhan pemain Jadi pemain muda Walaupun Pemain muda kita Jam terbangnya Masih kurang Tapi mereka Berhasil menunjukkan Permainan yang cukup Baik kan Kemarin Makanya Gue Coba untuk Kasih kesempatan Mereka lagi Untuk bisa tampil Di pertandingan Kali ini Setidaknya Untuk bisa Memberikan Satu tiket Lolos ke Bapak Selainnya Tapi Wiljam Pluim Gue coba untuk Mainkan di pertandingan Kali ini Karena memang Dia gak Kita bawakan Kemarin Rusi Santo Kita bawa Dan Rusi Santo Juga Agak sedikit Kelelahan Jadi gue Kasih kesempatan Untuk Wiljam Pluim Bermain Untuk jadi General Lini tengah kita Dan Ezra Walian Juga akan menjadi Striker utama kita Di pertandingan Kali ini Mukulismurut Juga udah Kemain kemarin Jadi bagus Kavi Yang akan gue Taruh di Bangku Carangan Terlebih dahulu Kemungkinan akan Kita masukkan Di bawah kedua Nantinya Oke Ini dia Kalian bisa lihat Starting Eleven kita Benny Asmara Kembali menjadi Pilihan utama kita Sebagai keeper Teddy Salata Yang kita bawa nih Kemarin tampil Cukup baik Dimana Beberapa kali Walaupun dia hanya Dapat kesempatan 16 menit Bermain Tapi cukup Tampil baik kan Dimana dia juga Jadi aktor Gol kedua kita Yang memberikan Umpan ke Rusi Santo Dan Rusi Santo Berhasil Terupas ke arah Seorang Ade Melson Dan berhasil Menciptakan gol Kedua Gol kemenangan Untuk PSM Akasar Di Stadion Segiri Samarinda Dan ini dia Stadion Barombong Akan menjalani Lag kedua PSM Akasar Menghadapi Persik Kediri Dimana Lag pertama Berhasil dengan Skor 0-1 Dimana dimenangkan oleh PSM Akasar Dan saja ini akan Menjadi Ajang balas dendam Untuk Persik Kediri Juga Untuk bisa meraih Hasil kemenangan Untuk bisa membawa mereka Lolos Tapi kita tidak akan Memberikan kesempatan Untuk mereka Untuk bisa lolos Ke bagian selanjutnya Dan Acerik 4 gol di 3 match terakhir Ya salah satu pemain Yang harus kita jaga Pastinya Salah satu pemain Kunci di lini Serang dari Persik Kediri Pemain yang akan Sangat membuat Lini Belakang kita Sedikit kesusahan Pastinya Apalagi pemain muda Yang akan turun Di pertanyaan kali ini Dan ini dia PSM Akasar Dengan starting Eleven kita Bene Asmaras Menjadi penjaga Utama kita Di pertanyaan kali ini Marco Sandi Meriplece tempat Dari Asna Ibang Kualam Kemudian Bagas Adi Setelah cedah Akan tampil lagi Di pertanyaan kali ini Bersama dengan Nuri Dayat Kemudian Di sisi kiri Dari Frisandika Tiga di tengah Sada Demi Banyu Setia dan Will Jam Pluim Dan frontnya kita Ada Ezra Walian Taufan Setia Budi Dan juga Owan Sapari Dua sayap Pemain muda kita Taufan Setia Budi Dan juga Seorang Owan Sapari Yang akan tampil Di pertanyaan kali ini Setia Budi Akan gue taruh di kanan Dan Owan Sapari Akan gue taruh di kiri Pastinya Untuk Persik Kediri Sendiri ada Fajar Setia Menjadi penjaga Pengutama mereka Kembali lagi Fafa Mario Yagalo Bersama Mark Bakmas Jefferson Olivera Dan juga Gatman Empat pemain di belakang Andri Ibovega Dan juga Paul Rosi Tanggang Tiga di tengah Aceri Antoni Nugroho Dan juga Ronaldo Wanma Akan menjadi frontry mereka Empat Tiga Tiga Bagaimana mereka juga Menggunakan Strategi yang cukup menyerang Mereka akan tampil Cukup terbuka juga Pastinya Dengan strategi ini Terlihat sekali Mereka ingin Mengamankan Satu tiket Terolos ke babak Selanjutnya Dari lapan besar Piala Indonesia Tapi kita tidak akan Membiarkan itu Pastinya Oke Detik-detik Kick-off Babak pertama Lag kedua dari Piala Indonesia Round of 16 PSM Makassar menghadapi Persi Kediri Selamat menaksikan Pastinya Dimana di lag pertama PSM Makassar unggul Dengan skor 0-1 Dan terus saja Dengan kemenangan Di pertanian kali ini Harus bisa diraih Dengan hasil Limpang saya Cukup bisa Untuk mengamankan Satu tiket ke babak Selanjutnya Tapi kita butuh Hasil kemenangan Pastinya Untuk memastikan Satu tiket Menuju Round of 8 Dari Piala Indonesia Marco Sandi Oke Wheeljam Pluim Cukup baik Ezra Walian Serangan pertama Tapi gagal tadi Pelanggaran Oke menarik Bakmas tadi Lakukan tackle Sepertinya Ke arah Seorang Ezra Walian Oke Free kick Bersiap-siap Untuk diambil Oleh seorang Wheeljam Pluim Jarak yang cukup dekat Di menit kelima Mungkin bisa jadi Gol pertama kita Di pertanian kali ini Ya Sudah lama nih Gak cetak gol Dari free kick Gua harap bisa nih Wheeljam Pluim Oke Sudut kanan mungkin Oke Wheeljam Pluim Langsung saja Menuju ke Awang Wah Terlalu terbaca sih Terlalu dekat Menuju ke Fajar Setia Jaya tadi Berhasil diamankan Dengan cukup baik Oleh keeper Dari persi kediri ini Dapat Marco Sandi Cukup baik Egi Setia sekarang Oke geser ke Sarina Bimanyu Cukup tenang Buka lagi Kesempatan untuk PSM Akasar Lagi-lagi datang Egi Setia cukup tenang Geser Sarina Bimanyu Dapat kesempatan syuting Tapi masih Melambung cukup tinggi Di atas Mr. Gawang Dari Fajar Setia Kita lihat Kesempatan cukup terbuka Sebenarnya dari Sarina Bimanyu Seharusnya bisa tadi Jadi first shoot First out shoot Tapi sayangnya Masih digiring bolanya Oleh Sarina Bimanyu Lempar ke dalam Gatman Gaspar Vega Geser ke belakang dulu Ada Andribo Kerjasama dengan Gaspar Vega Tadi Gaspar Vega Oke Stavon Setia Budi Cukup baik Berdua dia disana Coba untuk ditarik Masih kuat Stavon Setia Budi Geser ke tengah berbahaya Jangan terlalu bermain di belakang Oke Kemana umpannya berbahaya Ronaldo Wanma Geser Andribo melakukan syuting Tapi bisa ditahan oleh Nuridaya tadi Dengan kakinya Jangan terlalu bermain Di lini belakang Kita lihat Terlalu riskan tadi Melakukan umpan-umpan pendek Di area kota finalti Berbahaya Kita pernah kebualan juga kan Karena Kejadian itu Dan oke Gagal tadi Coba untuk kirim Umpan crossing Ke area kota finalti Bisa ditahan oleh Pemain Dari Persi Kediri Oke free kick Untuk PSM Akasar Wiljam Pluim Bersiap-siap Langsung Geser Wan Sapari Geser belakang lagi Ah gagal tadi Ditutup oleh Paulo Sitanggang Cukup baik Penjagaan dia Terhadap si Egi Setia Oke dapat Pluim Bagas Adi Wey Bagas Adi Kemana tadi itu Berbahaya Serik Oke lolos itu Ronaldo Wanma Offside dong Wasit Oke Jelas banget Offside Langsung saja Bendera diangkat Hakim Garis Oke Tipis sih Itu tipis Terlihat jelas juga Sebenarnya Posisi dari Ronaldo Wanma Yang terjebak Offside Hampir aja Kalau tadi lolos Ronaldo Wanma Bisa goal tuh Marcos Andi Terupas Taufan Setiabudi Taufan Setiabudi Masih menghasil bola Terlalu lama tadi Berhasil dipotong Gotman Seri Bimanyu Geser ke belakang dulu Coba untuk mengatur Ritme ulang Dimana udah kebawah Ritme tadi Permainan dari Persi Kediri Main PSM Akasar Oke Wan Sapari Wan Cukup baik Pergerakan Wan Terupas Oke Lelos Ezra Olian Shooting Goal pertama Untuk PSM Akasar Di pertanyaan kali ini Sekaligus Goal kedua Secara agregat Ezra Olian Gila Bagus banget Itu bagus banget Si Ezra Umpan dari Owen sih Juga cukup baik Dimana Owen Ya Out of position Sebenernya Posisi dia kan Di sisi kiri Tapi upan yang cukup Baik sih Menuju Ezra Olian Dan langsung Dikonversi Menjadi goal Untuk PSM Akasar Dan sangat baik Walaupun sempat Diduel oleh Keeper Dan juga pemain Belakang dari Persi Kediri Gila Mantap Ezra Olian Oke Satu goal Di pertanyaan kali ini Walaupun seharusnya sih Gue kasih kesempatan Bagus Adi Eh Bagus Kavi Kan Bagus Kavi Karena Dia Jadi top scorer Sementara PSM Akasar Di Piala Indonesia Mungkin di match selanjutnya Gue akan lebih fokuskan Ke Bagus Kavi Oke Acerik berbayang Lolos dia Kirim ke Sisi kiri 0-1 Berbayang dia Ada kota final Geser ke belakang dulu Ada Gaspar Vega Gere sama mereka berdua Bisa ditutup mungkin Dan cukup baik Wiljam Pluim tadi Mengawal seorang Ronaldo Wan Main cukup lincah Oke dapat Tovan Setia Budi Tovan Setia Budi Geser ke belakang Eh terlalu pelan Umpannya tadi Menuju Starian Abimanyu Gaspar Vega Kembali Acerik Terupas dia Berbayang Andri Ibo Andri Ibo Berbayang Lolos Gaspar Vega Tapi bisa ditahan oleh Benny Asmara tadi Suting keras dari Gaspar Vega Menuju gawang Dari PSM Akasar Suting yang cukup keras Dilakukan oleh Seorang Gaspar Vega Menuju gawang Dari PSM Akasar Untungnya bisa ditahan Oleh Benny Asmara Berhasil diamankan Pastinya Oke Corner kick Untuk Persi Kediri Boros tanggang Langsung ke orang kotak Final Berbayang Bakmas Lakukan heading Tapi masih Menuju sisi kiri Dari gawang PSM Akasar Melebar Cukup beruntung Lini pertahanan kita Belum kebobolan Serangan bertubi-tubi Dari anak-anak Persi Kediri Cukup baik Cukup rapi juga Permainan mereka Di pertahanan kali ini Sepertinya Tidak berpengaruh ya Kekalanan mereka kemarin Menghadapi Persi Jakarta Di pertahanan kali ini Mereka tampil cukup terbuka juga Cukup berani untuk menyerang Beberapa kali juga Menghasilkan peluang Yang cukup berbahaya kan Oke Lagi-lagi di sisi kanan Marco Sandi Coba untuk overlap dia Masukkan rekota final Mungkin masih Marco Sandi Marco Sandi pergerakan cukup baik Bisa dimanfaatkan tadi sih sebenarnya Tackle dari Gutman itu Untuk menghasilkan final Cuma sayangnya Marco Sandi Lebih berhati-hati tadi Dan ya Corner kick Setelah tackle dari Gutman Tadi ke arah bola Beljampluim Bersiap-siap Dekat mungkin Oke Ke arah Marco Sandi Cukup baik kontrol bola Dari Marco Sandi Geser ke belakang dulu Ada Setia Egi Setia Geser ke belakang dulu Ada Owan Sapari Oke Bagasadi Terupas Oke dapet Egi Setia Aduh gagal tadi Ditahan oleh Bakmas Oke berhati-hati Marco Sandi Cukup baik tadi kontrol bolanya Bagasadi Egi Setia Kembali ke belakang dulu Serena Bimanyu Terupas dia Ke arah Israel Gagal tadi melewati Bakmas Cukup baik Bakmas Oke 3 menit tambahan waktu ya Diberikan oleh Wasit Menuju air dari Bak pertama Keunggulan masih untuk PSM Makasar pasti ya 1-0 Anthony Nugroho Salah satu pemain yang kurang terlihat di pertanyaan kali ini Walaupun memiliki kecepatan yang cukup baik Dan juga determinasi cukup baik kan Di lini kanan dari Persi Kediri Oke Dapat kembali itu tadi Persi Kediri Ronald Wanma sekarang Bisa dipotong dan cukup baik Dan itu dia Akhir dari Bak pertama 1-0 Keunggulan untuk PSM Makasar Di Bak pertama Secara agregat 2-0 pastinya Goal dari Ezra Walian Menerima umpan Cukup terukur dari Owan Sapari Berhasil membuat PSM unggul Terlebih dahulu Di menit 30 tadi Dari kaki Ezra Walian Yang berhasil menyuntikkan bola Ke gawang Fajar Setia Dan ya itu dia Akhir dari Bak pertama Secara permainan Harus gue akuin Persi Kediri tampil cukup baik Walaupun di lini kanan mereka sedikit mati Mereka lebih memanfaatkan rini kiri mereka Dimana Ronald Wanma Lebih sering menusuk tuh Dibantu oleh Gaspar Vega Di sisi kanan Asterix cukup baik Di bawah pertama Kita cukup menutup pergerakan dia Mereka punya 3 syuting juga Sama dengan kita 3 syuting Gila sih Mereka tampil cukup baik Cukup terbuka Walaupun secara position Kita lebih unggul sih 57% berbanding 43% Tapi mereka Lebih pintar memanfaatkan situasi Ketika melakukan serangan Dan mereka punya 3 Kesempatan kan Untuk bisa Menciptakan peluang Namun sayangnya Lini belakang kita tampil cukup baik juga Untuk mengawal Permainan Persi Kediri Dan itu yang membuat Kita belum kebobolan Hingga di akhir 45 menit Bawah pertama ini Oke 89% Pas akurasi Berbanding 85% Cukup baik Permainan PSMakasar Sejauh ini Dan ya Kita langsung aja Menuju ke babak kedua Dari Round of 16 Lag kedua Antara PSMakasar Menghadapi Persi Kediri Gaspar Vega Andri Ibo Paulo Sitanggang Buka dia Ke arah sisi kiri Gaspar Vega Yang dituju Kembali dulu Ke arah Andri Ibo Mumpan terukur Ke sisi kanan Ada Antoni Nugroho Yang dituju Kita lihat Antoni Nugroho Wow Mulai menunjukkan nih Permainan yang cukup baik Dari Antoni Nugroho Walaupun sempat kehilangan Sentuhan di babak pertama tadi kan Kembali Antoni Nugroho Di sisi kanan Geser ke belakang dulu Fafa Mario Ya galuh Coba untuk overlap dia Kirim umpan Couching Dalam kot final Berbahaya Oke Bisa ditahan Benias Mara Berbahaya Masih di kotak final Oke Berbahaya disana Asherik Lakukan syuting Dan ya Ampun Susah sih emang Berdual dengan Asherik tadi Pemain kita Agak sedikit pendek kan Dan Asherik tuh Langsung tadi Lakukan first touch Ke arah bola Syutingnya Sempurna juga kan Ke arah gawang Benias Mara Yang juga tadi Habis melakukan Save Di atas udara Agak sedikit Kehilangan position tuh Dan ya Itu dia Gagal untuk ditutup oleh Firzani Kadunuridayat Padahal ada dua Pemain muda kita disana Oke bahaya nih Asherik Seperti yang gue bilang Tadi juga kan Nikola Asherik Salah satu pemain yang cukup Berbahaya di lini depan Dari persekir diri Oke Fafa Mario Ya galuh Geser dia ke depan Menuju sisi kiri Ada Rolando Warma Tapi bisa ditahan oleh Seorang Marco Sandi Tovan Setiabudi Masih Tovan Setiabudi Oke geser ke tengah Ada Syari Nabi Manyu Terupas cukup baik Kembali Tovan Setiabudi Di sisi kanan Masih Tovan Masih Tovan Ke arah kota final Masih Tovan lolos dan Bisa ditahan oleh Jefferson Oliveira tadi Cukup bersih tackle Dari Jefferson Oliveira Menghasilkan corner kick Ketiga Untuk PSM Akasar pastinya Pergerakan tadi Cukup baik Sudahir Tovan Cuma sayangnya Terlalu lama tadi Memegang bola Untuk mengambil keputusan Wawan Sapari Geser ke belakang Egi Setia Egi Setia Terlalu lama Lagi-lagi Paulus Setanggang Cukup baik tadi Sedikit membaca skenario Pengambilan Corner kick kita sih Anthony Nugroho Di sisi kanan Oke coba untuk diduel Masih Anthony Nugroho Cukup kuat dia Kita lihat Diduel Oke Keluar dari lapangan pertandingan Nuri Dayat Cukup baik Lemparan ke dalam Firzandika Kembali geser ke depan Ada Wawan Sapari Di sisi kiri Masuki pertengahan Babak kedua ya Kedulukan masih satu sama Kita harus berhati-hati Pastinya ada kesempatan Lagi-lagi Egi Setia Di area kota finali Egi Setia Kirim ke tengah Masih gagal tadi Menuju seorang Ezra Walian Gagal tadi peluang Mas Umpan dari Egi Setia Cukup baik sih tadi Tapi Determinasi Lini belakang Persika diri juga cukup baik Membaca bola Dari Egi Setia Menuju Ezra Walian Kembali Kembali Wawan Sapari Geser ke tengah Ezra Walian Masih Ezra Ezra cukup baik Pergerakan masuk Rekod finali Suting langsung Tapi masih membentur tiang Peluang kedua Untuk Ezra Walian Sayangnya Kali ini Timbakannya masih membentur tiang Kanan dari Gawang Fajar Setia tadi Oke Mungkin Di pertengahan babak kedua ini Gue coba untuk lakukan Pergantian pemain Wawan Sapari Gue akan gue coba Untuk tarik keluar Menggantikan bagus Ke Afi Kemudian Evan Dimas Kemungkinan besar Akan gue tarik masuk Menggantikan Egi Setia Dan pergantian terakhir Mungkin bisa gue Kasih ke Irvan Jaya sih Main di sisi kanan Mungkin Oke Gue harap dengan Pergantian pemain ini Kita bisa setidaknya Menciptakan satu gol Untuk mengamankan Tiket Keluarus ke bawah selanjutnya Karena dengan skor tipis 2-1 secara agregat Masih agak Berbahaya nih Apalagi mereka udah Berhasil menciptakan gol Ke gaung kita kan Oke Fajar Setia Langsung ke depan Walaupun kalau misalnya Mereka menang juga 2-1 di pertandingan kali ini Mereka Dipastikan lolos sih Karena mereka lebih banyak Menciptakan gol Oke berbahaya Evan Dimas Di harikota final Suting dan Gol kedua Untuk PSM Kasar dari kaki Evan Dimas Lolos Langsung saja Gila Banyak banget Samp-samp di tim ini Oke itu umpan dari Bagus Kaavi sih Bagus banget Para Evan Dimas Yang tidak terjaga Sama sekali Berhasil mengelabui Mario Fafaya Galo tadi Sepertinya Dan langsung Mencoploskan bola Ke arah gawang Dari Fajar Setia Dan gol kedua Untuk PSM Kasar Dan 3-1 secara agregat Pastinya Oke PSM Kasar Ayo bisa pertahankan Keunggulan saat ini Untuk bisa memastikan Satu tiket lolos Oke 15 menit Tersisa ya Di waktu normal Bagus Kaavi Evan Dimas sekarang Mau hasil bola Bagus Kaavi Terupas dia Ke arah Ezra Walian Lagi-lagi lolos Ke arah Kota Vinalti Masih Ezra Ezra Ketengah mungkin Umpan crossing Gagal tadi Menuju seorang Welljump Luim Seharusnya tadi Umpan datar aja sih Ke arah Bagus Kaavi Walaupun memang Dia dijaga 2 pemain juga Oke Agak kesultan juga kan Tadi Seorang Ezra Walian Untuk Mengambil keputusan Mengambil Bola pendek Atau bola crossing Oke Wiljump Luim Corner kick keempat Dekat saja Oke Kera kuat Vinalti Langsung Tapi gagal Sardine Bimanyu Oke Cukup kosong itu Bagus Kaavi Lakukan shooting Tanpa melihat gawang tadi Walaupun sayangnya Masih melebar Sedikit ke sisi kanan Iya Terlalu terburu-buru juga Tadi sebenarnya Bagus Kaavi Bisa ditahan Sebenarnya itu Untuk melakukan shooting Karagawang Dari Persi Kediri 10 menit tersisa Di waktu normal Andribo Kita lihat penguasaan bola Dari Persi Kediri Di 10 menit terakhir ini Sebenarnya mereka Sedikit ngotot Untuk bisa menciptakan goal lagi Bagus Kaara Gaspar Vega Berbaik loh Gaspar Vega maksudnya Lakukan shooting Tapi bisa ditahan Dengan cukup mudah oleh Beni Asmara Sarai Nabi Bimanyu Ditarik keluar Ditarik keluar Menggantikan pemain Bernomor Punggung 13 Dari Persi Kediri Menuju akhir Dari Bapak Kedua Faris Tadi Tame ya Yang dimasukkan ternyata Wiljam Pluim Harus menjaga keunggulan Jangan sampai kebobolan Pastinya Evan Dimas Giser ke depan Ezra Walian Sekarang Ezra Menunggu pergerakan Dari Bagus Kaati Terupas dia Tapi lebih dekat Ke arah Andribo Tadi Mendapat bola Dan ya Masih gagal Untuk PSM Makassar Ezra Walian Cukup baik mendapatkan bola Kembali Berduel tadi Dengan Paulus Tanggang Tapi cukup kuat Paulus Tanggang 3 menit Tama waktu Diberikan oleh Wasid Menuju akhir Dari Babak Kedua Kemenangan di depan mata Untuk PSM Makassar Sebenarnya agak susah Untuk Persi Kediri Untuk bisa lolos Pastinya Selisih 2 gol Mario Vava Yagalo Sepertinya bermain Di lini belakang Agak kesulitan Untuk melewati Lini tengah kita Dan itu dia Nuit Akhir dari Babak Kedua 1 tiket Lolos ke Babak Selanjutnya Kemenangan yang Sangat-sangat sulit Untuk diraih oleh PSM Menghadapi Persi Kediri Cukup mengejutkan Persi Kediri Tampil cukup baik juga Di Piala Indonesia Dimana sudah cukup Menyulitkan PSM Makassar Di Liga Dan kali ini Menyulitkan juga PSM Makassar Di Sopili 1 Di Piala Indonesia Maksudnya Insya walian Satu gol Kemudian juga Satu gol Dari Evan Dimas Memastikan Kemenangan Untuk PSM Makassar Lagi-lagi skor Yang sama Seperti pertanyaan kemarin 2-1 Dan sama seperti Piala Indonesia sebelumnya Menang tipis semua Masih menang tipis Entah kenapa Lini belakang kita Agak sedikit Gampang banget Kebobolan Gila Mereka punya Lebih banyak peluang tuh 7 syuting Berbanding 6 syuting Oke Menarik Walaupun ya Secara Permainan kita Tampil cukup baik Tapi Persi Kediri Juga lebih banyak Memanfaatkan serangan Mereka dengan Cukup baik Dimana transisi Penyerangan mereka Transisi ketika bertahan Juga cukup baik Mereka sampai punya 7 syuting Dan 5 on target tuh Mengejutkan sih Walaupun secara Posesian kita Unggul Lebih banyak kan 52 persen Berbanding 48 persen Walaupun itu cukup tipis sih Gua harus beri aplos Untuk Persi Kediri Tampil cukup baik Di PLA Indonesia Round of 16 ini Mereka cukup menyulitkan Kita Di Round of 16 Dimana Di pertandingan Di stadion Meromong aja Kita Unggul cukup tipis juga Menang dengan skor 2-1 Di pertandingan Di stadion Brawijaya juga Kita cuma diberikan Kesempatan untuk Nyetak 1 goal kan Wansa Pari keluar Sebagai man of the match Di pertandingan kali ini Berkat rupasnya Ke arah Ezra walian Juga permainan baik Dia kan Dimana seperti biasa Gua bilang Flexible juga Seorang Wansa Pari Sering meninggalkan position Walaupun Position itu Agak sedikit Merugikan kita juga kan Ezra walian Sebagai pencetak goal kita Dan juga Evan Dimas Ratingnya 8 Oke walaupun Di lini belakang Ada Marco Sandi tuh 8 juga 8,3 ya Oke menarik Walaupun rataan pemain tuh Ratingnya 7 Satu goal dari Ezra walian Dan Evan Dimas Mastikan kemenangan kita Di pertandingan kali ini juga Untuk assist ada Sarina Bimanyu Dan juga Wansa Pari Oh iya tadi tuh Assistnya gua kira dari Bangus Kavi Ternyata dari Sarina Bimanyu ya Oke menarik Hasil dari pertandingan kali ini Untuk Persi ke diri juga Merkit tampil cukup baik Di Round of 16 Gua harap sih Lawan selanjutnya kita Bisa Setidaknya lebih menantang juga nih Dari Persi ke diri Walaupun kita turun dengan Pemain muda kan Gua harap sih Kita bisa mempertahankan Gelar Liga 1 Hampir aja nih Kita kalah di Round of 16 Padahal kita sebagai Juara bertahan kan Apalagi menghadapi tim Yang baru promosi Secara peta kekuatan Mereka Baru Mengubah beberapa main Mereka juga kan Untuk persi ke diri Dan ini dia Hasil dari Round of 16 PSM Akasar berhasil lolos Ke bahasanya Setelah mengalahkan Persi ke diri Dengan RG 31 Persisi Jakarta Harus gugur Wow Dari Persi Raja Banda Aceh Karena gol tandang ya Oke menarik sih Bagaimana Persisi Jakarta Di tahun 2 sama tuh Dari Persi Raja Banda Aceh Di gelora Bung Karno Kemudian Bayangkara FC Berhasil memastikan Satu tiket lolos Ke bahaya selanjutnya Dengan mengalahkan Persi Bayi Surabaya Dengan skor Yang cukup Mengejutkan 3-2 Tipis Dimana Bayangkara FC Berhasil Mendapatkan Satu gol yang cukup Penting Yaitu Di kandang Persi Bayi Surabaya Di gelora Bung Tomo Oke untuk Selanjutnya ada Bali United Yang berhasil Memenangkan pertanyaan Menhadapi Persi Pura Dengan agregat 4-1 Persi Tatanggerang Dengan skor 1-4 Secara agregat Membuat Bali United Lolos Borna FC Harus Oh beneran FC Harus ya Menhadapi Baritu Putra Padahal kalah tuh Di lag kedua Kemudian terakhir Ada PSC Semarang Yang Harus gugur Dari Persi Lamongan Cukup mengejutkan Si Persi Lamongan Di Piala Indonesia Kayaknya PSC Semarang Lebih menyimpan Squad mereka Untuk tampil Di Liga sih Karena memang Di Liga saat ini Mereka lagi bersaing tuh Di Papan tengah Ke papan atas Untuk bisa lolos Ke babak selanjutnya Dari Liga 1 kan Oke itu dia Hasil dari Round of 16 Piala Indonesia Kita udah bisa lihat Lawan kita selanjutnya Pastinya Persi Raja Banda Aceh Yang menang Menghadapi Persi Jakarta Padahal gue berharap Persinya bisa lolos Oh iya terakhir tuh Ada Arema ya Yang menang menghadapi PS3 Persi Kabo Dengan agregat 5-2 Dan memastikan Satu tiket Lolos ke babak selanjutnya Oke lawan kita Berarti Persi Raja Banda Aceh Sebenernya Secara peta kekuatan Dengan Persi Jakarta Persi Raja Banda Aceh Lebih dibawah Jadi kita gak usah Terlalu pusingkan Kemungkinan besar Kita bisa dengan mudah lah Untuk bisa mengamankan Tiket 1 ke semifinal Terutama untuk Menyelesaikan Sponsor objektif Jadi dengan Pertandingan nanti Di 8 besar Gue harap Kita bisa langsung Memastikan tiket selanjutnya Dan bisa Ngeklaim Reward dari Sponsor objektif Untuk lolos ke Babak semifinal Dari Piala Indonesia Dan ya dengan hasil ini juga Pemain muda kita Masih tampil cukup baik Di Piala Indonesia Dan sampai final Seperti biasa Gue akan Lebih memanfaatkan mereka sih Untuk Piala Indonesia Karena untuk saat ini Kita lebih mau fokuskan Liga dan juga IFC Champion League Makanya untuk pemain muda Bakal gue kasih main full lah Di Piala Indonesia Mungkin sekali Gue akan kasih kesempatan mereka Untuk bermain di Liga Maupun di IFC Champion League Seperti yang kalian lihat tadi kan Seperti Murut Dan juga Rudy Susanto Dan juga Teddy Salata Yang bermain cukup baik Ketika kita kasih kesempatan Untuk turun Di pertandingan Liga Oke Persi Kediri Lawan yang tidak muda pastinya Acerik juga Yang tadi cukup membuat Susah lini belakang kita Cukup baik Pertandingan yang cukup seru Tersaji di Stadion Barumbung tadi Menghadapi Persi Kediri Laga klasik lagi kan Dari Liga Indonesia Dimana pertemukan Di Piala Indonesia malahan Oke untuk turnamen prize Kita berhasil mendapatkan Tambahan dana 100 ribu Dari Piala Indonesia Tentunya Hasil yang cukup baik Untuk PSM Makassar Dan ini kita bisa Tambah untuk Uang kita nanti kan Untuk pembelian Pemain mungkin Di bulan Juli Agustus Oke itu dia Hasil dari Episode kali ini Cukup baik Bagus kahvi Bermain cukup baik Walaupun gue harap sih Dia lebih dapat Kesempatan nanti Karena memang tadi Ezra Walian Gue beri kesempatan kan Untuk turun deluan Di pertandingan Menghadapi Persi Kediri Di lag kedua Tapi bermain cukup baik Pastinya setelah Kita kasih kesempatan Beberapa menit saja Bagus kahvi Oke di pertandingan selanjutnya Kita akan langsung Gas Menghadapi PS3 Persi Kabo Di Liga Di matchday ke-11 Atau pekan ke-11 Jarak 3 hari Dari pertandingan Menghadapi Persi Kediri Semua pemain pasti full Karena full fit Karena tidak dimainkan Juga di Persi Kediri kan Starting event kita Kemudian jarak sekitar 5 hari Kita akan langsung Menghadapi Salah satu Tim jurukunci Yaitu Persi Lamongan Yang saat ini Berada di posisi ke-17 ya Liga 1 saat ini Oke Dua pertanyaan kita Di episode selanjutnya Sekaligus Kita akan melakukan Diskus ya Karena batas terakhir Kita mengumpulkan Submit pemain Ke PSSI Tanggal 17 Jadi kita akan langsung Melakukan diskusi Untuk Pemain mana saja Yang akan kita bawa Jadi kemungkinan Setelah pertandingan PST Rappersikabo Kita akan langsung Melakukan pemilihan pemain Jadi gue harap Di episode kali ini Kalian bisa langsung komen Untuk pemain siapa saja Yang akan kita panggil Ke timnas Mungkin gue akan liatkan List dari top scorer Top assist Dan clean sheet Untuk kalian bisa Pertimbangkan Pemain mana yang bisa Kita bawa kan Sekalian kalian bisa Lihat juga dari Beberapa gameplay Tim musuh Atau tim-tim Liga 1 Pemain-main Indonesia Yang bertanding Melawan kita kan Sekalian kalian analisis Pemain mana saja Yang akan kita bawa Ini kalian bisa lihat ya Nama-nama top scorer Top assist Maupun top clean sheet Dari sope Liga 1 Maupun Piala Indonesia Kalian bisa perhatikan Nama-nama pemain Indonesia Mana yang akan kita bawa Mungkin untuk kita panggil Ke timnas Untuk kita submit Di tanggal 17 April Eh 17 Mei ya 2022 nanti Untuk kita berikan kepada PSSI Sekaligus Menentukan pemain mana Yang akan kita bawa Ke Piala Dunia Pastinya Oke gue juga akan Sekaligus analisis Gue akan berikan juga Pendapat gue Pemain mana yang akan kita bawa Pastinya ke Ke Piala Dunia Dengan melihat Hasil stats Dan gue akan lihat Stats keseluruhan juga Gue akan nonton Ulang juga Beberapa pertandingan lain Untuk menilai Beberapa pemain Yang akan kita bawa Pastinya Oke Mungkin ya Segitu dulu Untuk episode kali ini Jangan lupa Untuk komennya Pastinya yang tadi Yang gue bilang Komen sama pemain Yang akan kita bawa Dan tentu saja Seperti biasa Kuota untuk pemain PSM Gue akan beri 4 atau 5 pemain Untuk pemain timnas Jadi gak terlalu banyak juga Kan akan sedikit merepotkan Jika pemain timnas Indonesia terlalu banyak juga Dari PSM Itu akan membuat Pemain kita juga Kelahan juga kan nantinya Oke Segitu dulu Mungkin untuk episode kali ini Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk like juga Buat kalian yang baru datang Sama datang Di channel Alnitra ID Dimana channel ini Akan membahas juga Tentang karir mod Dan juga master league Dimana juga gue akan Ngebahas juga Tentang sepak bola Pastinya Tutorial mod Untuk PSM Maupun FIFA Pastinya Dimana kalian juga bisa Subscribe mungkin Yang baru datang Dan bisa bantu gue Pastinya Untuk terus Mengembangkan channel ini Dan juga kalian bisa Follow IG Dari Alnitra ID Di Disana juga gue Sering Share informasi Tentang Sepak bola Walaupun memang Agak jarang sih Karena waktu gue Juga terbagi kan Dan kalian bisa juga Bantu gue dengan Cara donasi Ke link Saweria Di deskripsi Di bawah Atau Saweria.co Selesa Alnitra ID Hanya besar ID nya besar Oke segitu dulu Untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode Selanjutnya Dari Seri Sekarang mod PSM Akasar Viva 20 I'll see you next time And goodbye I'll see you next time